Pemilik sepeda motor ataupun mobil terkadang malas untuk memperpanjang pajak kendaraan 5 tahunan. Tak sedikit pemilik kendaraan datang ke tempat pembuatan plat di pinggir jalan agar terlihat mobil atau sepeda motornya sudah membayar pajak. Apalagi di beberapa tempat pembuatan plat nomor ada yang bisa menempelkan logo kepolisian lalu lintas. Di jalan PKP Kejamatan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di pertigaan portal, terdapat satu tempat pembuatan plat kendaraan. Namun di sana pekerja yang bernama Nasdi mengaku plat yang disediakan tidak terdapat logo kepolisian. Pasalnya menurut Nasdi plat yang ada logo kepolisian hanya ada di Samsat dan dirinya tidak bisa membuatnya. Nasdi sendiri mulai menggeluti pekerjaan plat nomor kedaraan sejak tahun 2013 silam. Ia mengaku awalnya ikut dengan pamannya di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pihaknya menyatakan dalam sehari ia bisa membuat tujuh hingga sepuluh pasang plat kendaraan sepeda motor maupun mobil. Ataupun selama empat tahun di Pondok Gede, Nasdi memutuskan pindah ke toko plat kendaraan lain, yakni di kawasan Jikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sehari Nasdi mengatakan di PKP Ciraca sedirinya paling sedikit membuat plat nomor sekira tiga pasang. Namun saat sedang banyak orderan dalam sehari bisa membuat sepuluh hingga lima belas pasang. Namun pekerjaan yang digelutinya bukan milik pribadi, yakni ia harus menyetor uang pembuatan plat nomor ke bosnya dalam sebulan sekira tiga juta rupiah. Diketahui ada beberapa jenis plat yang dibuat oleh Nasdi untuk pemilik kendaraan. Pertama, plat yang menggunakan mica fiber, double atau yang biasa. Adapun mica fiber merupakan pelindung plat nomor yang di belakangnya ditutup oleh karet hitam besar. Model plat seperti itu sangat diminati oleh pemilik kendaraan lantaran tampilannya sangat elegan. Kemudian model kedua ialah plat yang dilapisi plat bekas dan baunya berada di dalam sehingga tidak membolongi plat nomor. Adapun plat nomor tersebut dinilai Nasdi lebih kuat lantaran tebal dan tidak mudah goyang saat terkena jalan berlubang. Adapun tim warta kota kemudian turut mengkonfirmasi keabsahan plat kendaraan ke Kanit Samsat, Jakarta Pusat, maksud kami Jakarta Barat AKP Yuli Wiresetiorani pada minggu 14 Januari 2024. Menurut AKP Yuli, pembuatan plat kendaraan di pinggir jalan tidak diperbolehkan oleh jajaran Direktorat lalu lintas Polda, Metro Jaya. Lanjut, Yuli mengatakan apabila pemilik kendaraan plat kendaraannya sudah habis, disarankan untuk memperpanjang pajak agar mendapatkan yang baru. Namun apabila pajak lima tahunan itu belum habis dan plat kendaraan hilang, bisa membuat lagi di samsat sesuai wilayah masing-masing. Padahal pemilik kendaraan cukup membuat surat kehilangan plat kendaraannya ke polsek terdekat. Abang ini punya keahlian bikin plat ini dari tahun berapa sih, Bang? Kalau boleh tahunnya. 2013. 2013. Itu awalnya ngikut-ngikut dulu atau memang sudah bisa? Ngikut sama Paman. Kama Paman. Diajarin juga sama Paman cara bikinnya. Ya, diajarin sih. Kota didak, Pak. Kota didak. Itu di arah mana? Kota penuh kede. Terus setelah bisa, sempat ada pengen buka sendiri, nggak usah begini. Pasti ya? Cuma belum pesan pensi aja. Belum pesan. Nah, Abang sendiri asli mana nih? Saya Medan. Oh Medan? Ya. Oh, berarti merantau juga di sini? Ya, merantau. Abang, dalam sehari ini, terus pindah ke sini tuh kapan tuh? Mulai kerja di sini. Oh, COVID tahun berapa sih? 2020 berarti ya pindah ke sini. 2021. 2021 di sini. Itu lebih ramai di tempat Abang dulu atau di sini? Kalau dulu ya masih jaman-jaman. Dulu masih ramai dulu sih, Bang. Ramai dulu ya. Mau di Pemobiti, mau di sekarang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.